assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mama auto channel saya kali ini ada di dalam mobil ini ya Veloz saya mau ini ada sharingnya sedikit mengenai electric parking brake new Veloz sebelum video kita lanjut jangan lupa ya untuk subscribe like comment dan share ya channel ini supaya saya semangat nih buat konten-konten video lagi biar apa ya biar teman-teman nih ini dapat info yang bermanfaat ya dan juga jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah nih ada new Veloz ya jadi ini saya juga mungkin belum tahu belum baru tahu ya atau mau nyobain ya ini ada kalau yang tahu ya belum tahu yang menyenangkan punya Veloz sudah pakai electric parking brake ya dia electric parking ini mungkin sedikit beda ya dengan Alphard kalau Alphard kan dia masuk ke dari P ke R atau D electric parking brake nya dia otomatis langsung ngerilis ya tapi kalau new Veloz ini Veloz Veloz tahun 2022 ya nah ini sedikit agak berbeda nih dengan Alphard jadi kalau ini kan harus dipencet dulu nih tekan dulu tapi ini ada cara trik ya eh mungkin ada yang belum tahu ya Nah jadi syaratnya nih harus asib harus terpasang ya ini kan terasibu enggak terpasang nah ini sebelahnya kita pasang dulu terus kita masuk ke jalan yang gede nah ini parking brake masih aktif ya nah juga masih aktif nah caranya kita lepas pedal rem nah kan masih agak naas sedikit nih nah kita tekan gas sedikit aja dia akan bebas nah ini udah bebas ya Hai jadi ah bebasin otomatisnya pas lagi jalan itu harus seatbel harus terpasang nah masuk ke D atau ke R ah belah rem diinjek lepas ya dilepas ah terus pedal gas agak kita sedikit injek dikit aja langsung ngerilis parking brake nya nah ini kita mundur lagi ya nah sekarang di air kita ke P nah ini harusnya nih parking brake nya otomatis aktif ya nah kalau kondisi seperti ini teman-teman ini teman-teman jangan khawatir ya mungkin ini status para parking brake nya masih off ya nah ini cara aktifinnya jadi pas lain dari D jalan kita P harus jadi otomatis kerja ya parking brake nya elektrik parking brake nya nah jadi caranya gampang nah kita tarikin ya tuas apa tombol parking brake nya Hai kalau ke atas kita buat aktifin kita tekan ke bawah buat non-aktifin ya ini kan pertama posisi di P di kontak Hai on atau mesin hidup boleh jadi minimal on ya harus on nah kita aktifin caranya kita tarik ini penerbangan diinjek ya penerbangan diinjek kita tarik kali tarik lagi tahan sampai dia muncul nah ini interlocknya aktif jadi parking brake sudah aktif ya nah tinggal kita simulasiin ya nah kita maju nah seatbelt pasang parking brake masih kerja masuk D ya ini rem masih diinjek kita lepas beda rem nah yang masih nahan ya parking brake nya kita injek dikit gasnya nah dia bunyi itu udah bebas nah di D kita berhenti kita ke P lagi nah ini parking brake nya aktif kembali karena tadi saya udah aktifin nah parking brake nya tadi ya kita tarik tuas apa tombolnya tahan sampai muncul indikator tadi ya apa ya parking brake aktif kalau mau di non-aktifin lagi nah itu kebalikannya tadi ya ini ditekan ke bawah aja tombolnya ya Hai sekali Hai terus sekali lagi tahan sampai dia muncul nah ini shift lock interlocknya deaktif jadi electric parking brake nya aktif jadi setiap kita berhenti ini parking brake nya enggak aktif ya Hai otomatisnya ya ya paling kita tarik manual tombolnya ya ya ini posisi yang aktif kita jalan kita berhenti nah parking brake nya enggak kerja enggak aktif ya ini tadi karena statusnya saya non-aktifin nah kita aktifin kembali sama tadi kita balikannya ya di P kontak on nah tarik tombolnya ke atas sekali nah lagi-lagi sekali tahan sampai dia muncul indikator seperti ini nah ini jadi sudah aktif ya parking brake nya sudah aktif nah kita semuasin nah kita mundur ya ya ini penjelasan singkat apa ya fitur di New Veloz jadi ternyata Veloz itu parking brake nya ya jadi bisa ngelilis otomatis yaitu syaratnya seatbel harus terpasang Hai terus masuk ke D atau ke R ya rem kita injak masih ke injak ya masih injak pindahin posisinya ke P eh ke R atau ke D nah terus benar rem diinjak eh lepas nah terus kami senang dikit kita injak pedal gas dikit aja dan langsung ngelilis otomatis itu jadi untuk nih Veloz seperti itu jadi beda ya dengan Alphard ya kalau Alphard setiap masuk R atau D dia udah langsung otomatis ngerilis tapi kalau di Veloz nah pindah kita lepas rem dia masih kerja nih masih aktif kita injak pedal gas sedikit dia baru ngerilis mungkin ini aja ya penjelasan singkat dari saya mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung cantumkan di kolom komen atau ada mau nambahkan atau apa ya sharing-sharing mengenai otomatis bisa di kolom komen ya jangan lupa juga subscribe like comment and share ya channel ini dan juga share video ini kalau dan ah bermanfaat buat yang lainnya jangan lupa Nyalakan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mamoto channel sekian dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu sub indo by broth3rmax